Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya, ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang seratus kali lipat. Dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi, kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu, ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, Mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semaduri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, Masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah, ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, Kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Apapun juga yang ada padanya, Akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, Dan pada siang hari ia bangun, Dan benih itu mengeluarkan tunas, Dan tunas itu makin tinggi, Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, Lalu bulirnya, Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masat, Orang itu segera menyabit, Sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, Biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi, Apabila ia ditaburkan, Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka, Dalam perahu, Dimana Yesus telah duduk, Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, Dan ombak menyemur masuk ke dalam perahu, Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, Di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, Dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, Menghardik angin itu, Dan berkata kepada danau itu, Dia, Tenanglah. Lalu angin itu reda, Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, Dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.